Bagaimana keadaan mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal? Saya angkat contoh kisah yang luar biasa. Ini kisah hampir semua pengajian saya, saya selalu sampaikan untuk sebenarnya membakar iman saya sendiri gitu ya. Karena pengajian sebenarnya hakikatnya untuk para duat itu untuk diri mereka sendiri awalnya baru kemudian untuk jemaahnya. Karena itu mencas kembali iman-iman kita gitu kan. Lalu apa? Kisahnya begini. Ada seorang salaf al-umma, saya belum pernah temukan namanya dalam buku apapun tapi disebutkan kisah mereka atau kisah beliau ini. dikatakan dia lagi duduk di kemahnya di padang pasir lagi waktu makan siang. Di kemahnya dia lagi makan siang. Begitu dia memasukkan makanan ke mulutnya ada satu orang lari-lari dari kejauhan. Teriak-teriak, ya fulan, ya fulan. Lalu dia buka pintu kemahnya. Dia tanya, ada apa? Orang itu mengatakan, anak anda mati ditusuk orang. Jadi anaknya ini bukan mati biasa ya. Mati dibunuh orang. Orang ini, persilahkan tadi tamunya masuk. Kemudian dia ambil tadi suapan makanan yang belum sempat dimasukkan. Lalu dia makan. Yang bawa berita penasaran. Ya fulan, anak anda mati ditusuk orang. Dia langsung berhentikan tangannya dan dia mengatakan kalimat begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami hanya akan kembali kepada Allah. Lalu dia masukkan makanan ke mulutnya. Ini berita anaknya mati ditusuk orang ya. Yang bawa berita penasaran lalu mengatakan, Ya fulan, wallahi, demi Allah, saya lihat seseorang menusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Orang ini tadi waktu habis sementara ngunya makanan, diberhentiin kunyanya lalu dia bilang begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia ambil lagi suapan, dimasukkan ke mulutnya. Artinya tetap santai. Yang bawa berita penasaran, dia bilang apa? Demi Allah wahi fulan, yang saya bayangkan, makanan depan anda ini anda akan buang semuanya, anda akan lari dan balas dendam kepada siapa yang bunuh anak anda. Mungkin kalau kita di posisi orang ini sama. Bagaimana caranya anaknya dibunuh teman-teman tetap santai? Apa jawaban dia? Perhatikan, orang yang beriman kepada Allah, terbentuk karakter kebahagiaan selalu dalam hatinya, walaupun dalam keadaan musibah besar datang, anaknya lagi dibunuh. Dia katakan apa? Wahai saudaraku, kami adalah kaum, sekelompok orang, yang beriman tentang adanya Tuhan, Allah. Dan Allah Tuhan kami telah mengajarkan kepada kami, kalau musibah datang, yang paling pertama adalah kami mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dan saya sudah mengucapkan itu. Sedikit saya keluar dari kisah ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang tersimpah musibah kemudian dia baca, istirja. Inna lillahi wa inna raji'un. Ditambah doanya, Allah ma'ajirni fi musibati wakhlif li khairan minha. Yang artinya, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini, dan gantikan saya yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, kalau orang baca ini, pasti, pasti ya, jaminan dari Nabi SAW, akan diganti musibahnya menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Kita kembali kepada kisah tadi. Orang ini mengatakan, saya sudah ucapkan kalimat istirja. Dan, perhatikan ini ya, ini iman yang luar biasa dan akhidat. Dan, anak saya mati ditusuk orang, itu dia mati, karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, dikeroyokin dengan seribu orang pun, tidak akan mati. Siapa yang bisa meyakini ini? Orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, tidak bisa. Kalau belum ajalnya, tidak akan mati. Bahkan, saya keluar sedikit dari kisah ini, Anda perlu tahu, bahwasannya segala sesuatu itu punya ajal. Bukan cuma manusia. Apa itu ajal? Kalau saya bahasakan bahasa saya pribadi ya, tanggal expire. Bukan cuma obat, kita juga begitu. Ada seorang sahabat pembantunya pernah pecahin piring, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi SAW mengatakan kepada pemilik rumah tadi, yang punya piring dan pembantu itu mengatakan, Nabi SAW berkata padanya, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan oleh pembantumu itu, punya ajal, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Semua punya ajal, semua punya tanggal expire. Tidak mungkin tidak. Kalau Anda naik mobil, naik motor, bannya, mobilnya, motornya pecah, tidak usah marah. Dalam Islam, kalau terjadi musibah, istirja, kemudian cari jalan keluarnya. Langsung, sudah tinggal ditambal, atau ganti ban baru. Tidak usah lagi dibahas, kenapa terjadi atau marah-marah. Karena dengan marah-marah, tetap tidak kembali lagi ban kita. Dan ajal, bannya memang sudah sampai. Anda kalau beli kue, potong dua kue, pisahkan piring yang terpisah, pastikan dua hari kemudian, ada yang lebih dulu rusak dari yang lainnya. Kenapa? Ajalnya sudah datang. Baju baru dibeli, di setrika hangus. Jangan usah marah. Memang sudah dasarnya, ajalnya pakaian itu. Semua punya ajal. Apa yang dia katakan? Anak saya mati, karena ajalnya sudah datang. Dan, perhatikan kalimat terakhir yang luar biasa. Alasan kenapa tadi dia tetap makan. Dan Tuhan kami Allah, memerintahkan kami untuk menghabiskan makanan ini. Tidak boleh dibuang, mubazir. Maka saya makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Perhatikan bagaimana orang yang beriman pada Allah, terbentuk menjadi karakter yang tahu, mencari jalan keluar, dan tetap bahagia. Tetap makan santai biasa. Karena dia tahu hukum-hukum yang harus dia lakukan. Bagaimana dia melalui proses kehidupan ini. Itu yang pertama. Contoh yang kedua. Kisah yang kedua adalah kisah seorang ulamak tabi'in yang bernama Rabi Ibn Haitham. Rabi Ibn Haitham ini seorang ulamak yang luar biasa. Saya kalau baca kisah beliau, terus terang tidak pernah bosan. Hampir seluruh hidup beliau itu semuanya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau adalah murid utamanya Abdullah bin Umar r.a. Tabi'in yang mesyur. Di akhir hidup beliau, beliau kena struk setengah badan. Sebelah kiri badannya struk. Ada muridnya dua orang datang ke rumahnya bertamu. Jadi ada empat kejadian di sini, waktu itu. Datanglah muridnya, kemudian muridnya mengucapkan kalimat begini. Dua orang. Maksud, Wahi Imam. Kalau kita sekarang ustadz atau kiai. Wahi Imam. Kami ingin bertanya, apa yang membentuk pribadi Anda sehingga Anda kalau berbicara selalu sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia ucapkan kalimat, nasihat, nanya kabar, gitu kan. Atau memang dia berzikir. Tidak ada yang lain. Jadi tidak pernah hardik orang, menghina, menggiba, memfitnah. Tidak pernah. Selalu lisanya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau bukan zikir, nanya kabarnya orang atau nasihat. Apa yang membentuk Anda sampai seperti ini? Lalu kata dia apa? Perhatikan jawabannya. Dia bilang, Wahi muridku. Apakah sampai sekarang, kalian masih ragu, ada Tuhan namanya Allah. Dan Allah telah menitipkan di pundak setiap kita, malaikat rakib di kanan yang mencatat amal baik. Dan malaikat atid di pundak kiri yang mencatat amal buruk. Serta, semua kalimat atau perbuatan yang dicatat oleh keduanya, akan dibacakan dan dipertanggungjawabkan untuk kita di sana. Maksudnya di akhirat. Artinya, yang membentuk saya sampai hati-hati begini, tidak sembarangan ngomong. Yang itu karena saya tahu, ada rakib, atid, dan ada Allah azzaal mengontrol. Serta saya akan dihisap oleh Tuhan saya pada hari kiamat. Kejadian yang kedua, anaknya Rabbi Ibn Haytham keluar dari kamar, dari dapur. Waktu kejadian itu, bawa sebuah piring, jemak sekalian, piring ini terisi makanan namanya halwa. Halwa ini, waktu itu, bahannya mahal, buatnya susah. Dibawa keluar oleh anaknya, kemudian dikatakan, wahai ayahku, ibuku setengah mati membuat makanan ini. Tolong makan. Ada alasannya. Terakhir, Rabbi Ibn Haytham ini, sangking tingginya, apa namanya, waraknya, warak itu tingkat, kepekaan dalam masalah, berhubungan dengan Allah azzaal. Jadi dia, dia tidak pernah menghardik istrinya. Tidak pernah bilang, kenapa kau masak ini, kenapa kau tidak masak ini. Tidak pernah bicara seperti itu. Apa yang dihidangkan, dimakan. Bismillah. Tidak pernah rewel. Sampai istrinya malu dibuatin makanan mahal ini. Sudah dikasih, dihidangkan. Lalu, Rabbi Ibn Haytham memberikan isyarat kepada muridnya baiklah. Karena struk setengah badan, sebelah kiri, kanan masih bisa diambil. Mau diambil kue tersebut, sudah dipotong-potong. Muridnya juga mau ambil. Tiba-tiba ada kejadian. Ada yang kentuk pintu rumahnya. Dia kasih isyarat, anaknya suruh buka. Buka pintu itu. Dibuka pintunya. Waktu dibuka saja mas kalian, di depan pintu bukan fakir miskin ya. Tapi orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai sendal. Dan dalam kisah ini, dikatakan dalam asar ini, dari mulutnya netes air liur, yang tidak nyaman untuk dilihat. Lalu dia kasih isyarat dengan tangannya, minta makan. Rabbi Ibn Haytham, tunjuk anaknya, suruh ambil piring tadi halwa itu, bawa ke orang gila sana. Anaknya balik, diambil piringnya. Tadi halwa ini sudah dipotong-potong ya. Dia bawa ke orang gila, harapannya anaknya Rabbi Ibn Haytham, diambil satu potong. Begitu tiba di depan orang gila, makannya dilihat mewah, dirampas ya. Bukan diambil, dirampas, lalu dimakan semuanya oleh orang gila ini, tidak cukup. Selesai makan, dilempar piringnya, tidak terima kasih pergi. Orang gila. Kalau anda di posisi anaknya Rabbi Ibn Haytham, apa yang anda akan lakukan? Tapi orang gila. Baik, yang terjadi, ditutup pintu, piring diambil oleh anak Rabbi Ibn Haytham, lalu dia kembali ke ayah, lalu dia mengatakan begini. Dan ini juga adab ya, anda sebagai anak, biasakan kalau bicara dengan ayah anda, atau orang tua anda, selalu ikutkan dengan doa. Dia dulu, dia mengatakan, Wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Jadi walaupun dia dalam kondisi mangkel, tapi dia tetap bilang begitu. Tadi ya ayah, dia minta-minta depan pintu, orang gila. Dia enggak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Garis bawah kata-kata ini ya, dia tidak tahu nilainya makanan yang sedang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ambil roti, nasi, apa saja, pasti dia makan. Kenapa harus halwa, yang ibu saya buat susah gitu. Bahannya mahal susah buatnya gitu. Lalu yang terjadi, kata Rabbi Ibn Haytham, ya ini jawaban, orang yang beriman berbeda ya, dia mengatakan, Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih tadi halwa itu, mahalnya, susah buat bahannya, enggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya makanan itu. Lalu dia bacakan ayat, kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna dari pahala, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Begitu terbentuk karakternya. Pada saat Rabbi Ibn Haytham tadi selesai berhubungan atau menjawab masalah orang gila yang minta makanan, muridnya lalu berkata lagi, Wahai Imam, nasihati kami dalam hal ibadah. Apa saran anda dalam masalah ibadah untuk kami? Beliau mengucapkan satu kalimat, jemaah sekalian yang kalimat ini kalau orang memahami dengan cara imaniya, itu luar biasa bobotnya. Beliau mengatakan saja, Apa itu? Rahasiakan amal ibadah kalian. Selesai. Kalimat ini bobotnya luar biasa gitu. Artinya, kalau memang mau terima pahalanya pada hari kiamat, sempurna pahalanya, bisa menjadi penyebab timbangan kita berat, bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, maka ikhlaskan niat. Sembunyikan. Kata ulama, salah satu penyebab utama daripada keikhlasan datang adalah merahasiakan ibadah. Berapa banyak orang, subhanallah, badannya dikatakan, pada saat selesai sholat malam, kemudian pagi hari masuk kantor, pegel badan saya. Kenapa? Tadi malam tahajud. Ada orang, baru aja temannya ngomong, kayaknya hari Senin nanti saya mau puasa. Oh, saya sudah dua tahun, tiga tahun puasa Senin Kamis. Kalau anda niatnya memang ibadah untuk dipuji oleh orang, enggak usah repot-repot pagi-pagi, malam-malam sholat, kemudian pagi, kemudian cerita di kantor, enggak usah. Ambil sejadah, ketuk rumahnya orang itu jam 2 malam, lalu tebar sejadahnya, saya mau sholat tahajud, lihat. Begitu. Ya, apa bedanya? Dan ini sekaligus, saya ingatkan mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Tolong sekali lagi, saya tadi lupa sampaikan di awal, kalau ada sesuatu yang saya sampaikan nanti di sini dalam bentuk nasihat, saya tidak pernah niatnya ingin menyinggung siapapun. Niat saya lillahi ta'ala ingin memberikan nasihat, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki apa yang kelihatan dari perilaku kita. Di Indonesia ini, karena sekarang berhubungan dengan musim haji, sudah menjadi tradisi kita, itu kalau pergi haji mengadakan acara walima tu safar. Pertama, dari sisi kosa kata jemaah sekalian, walima itu dalam hukum syari'i kita, hanya dipakai untuk acara perkawinan. Belum pernah ada dalil dalam syari'i kita, dalam hadith Nabi SAW, bahwasannya walima dipakai untuk istilah yang lain. Memang untuk acara perkawinan. Tapi kita membuat acara, maka dibuatlah istilah walima. Penggunaan kosa kata bahasa Arabnya sudah salah, tambah lagi safar, supaya dikatakan benar. Sekarang saya tanya, banyak jemaah haji saya, itu kalau mau berangkat saya tanya, untuk apa Bapak Ibu adakan walima safar? Oh untuk minta maaf Ustaz sama orang-orang. Baik, saya jawab, minta maaf itu dalam Islam diperintahkan sepanjang tahun. Bukan pada saat mau haji. Oh supaya saya didoakan Ustaz sama orang-orang. Salah, anda yang mau ibadah pergi haji, anda yang doakan orang. Kok terbalik minta didoain gitu. Apa bedanya, orang yang adakan walima safar, mau pergi haji itu, dengan orang yang mau sholat tahajud, nanti malam, siang harinya undang orang makan, baru bilang begini, doain ya, nanti malam saya mau tahajud. Apa bedanya? Sama, mengiklankan ibadah. Padahal sebenarnya para ulama salaf kita, kalau kita dengar kisah para sahabat, para tabi'in, mereka ada yang pergi haji pulang, tidak ada yang tahu kalau dia pergi haji. Pergi umroh, tidak ada yang tahu. Pergi pulang. Mereka pergi jihad, pulang dari medan perang, tiga bulan kemudian, teman-temannya kira dia baru datang dari perniagaan, berada dari medan perang. Tidak ada yang tahu. Kita subhanallah, baru ibadah sedikit saja, sudah luar biasa, seluruh orang tahu. Bagaimana bisa Allah Azza Jal terima itu? Sementara dalam hadis saya, riwat Abu Daud dikatakan, Allah tidak akan terima sebuah amal, kecuali kalau itu ikhlas dikerjakan. Ikhlas bagaimana disembunyikan, dirahasiakan. Kecuali memang kita harus terang-terangan, solat berjamah itu pun kita kontrol. Tapi masalah ibadah memang dasarnya disembunyikan. Solat tahajud, solat sunnah, sadaqah, apa saja ibadah yang lainnya, maka dirahasiakan. Ada seorang salafil ummah, 25 tahun jemaah sekalian berinfak, itu tidak ada yang tahu kalau dia berinfak, termasuk yang terima infaknya dia. Disebutkan dalam beberapa ahtar yang suhi, bahwasannya ada seorang salafil ummah dari golongan tabi'in dan dari cucu Nabi SAW, dulunya ya, dari keturunan Hasan, itu memang dalam riwat yang suhi, dan memang dia adalah orang yang memahami sunnah Nabinya AS. Dia menjadikan target, setiap malam, dia harus membantu seratus kakak muslim yang miskin di Madinah. Habis solat tahajud, sebelum ke masjid solat subuh, dibungkus gandum sekilo-sekilo. Sampai seratus kilo, ditaruh di garung besar, lalu dipikul, naik kuda. Ditaruh di rumahnya orang-orang miskin yang jadi target. Taruh, 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 tinggalkan. Tidak diketuk ya, ini dari saya, enggak, taruh, ditinggalin. 25 tahun, orang yang terima infaknya itu, tidak tahu kalau dia yang kasih gitu. Sangking jaga keikhlasannya luar biasa. Kapan ketahuan pada saat dia mati? Waktu dia meninggal dunia, gitu kan? Baru ketahuan, karena bantuan itu berhenti pada saat dia meninggal, dan pada saat jenazahnya dimandikan, dipundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam, karena sering pikul barang berat. Orang lain lagi di antara salaf dan ummah, ada yang puasa Senin, Kamis. Bukan enggak boleh sampaikan ke istri ya, tapi dia ini pribadi dia, dia berishtihad. Dia puasa Senin Kamis dari awal nikah sampai 20 tahun, istrinya enggak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Bagaimana ceritanya? Dia punya toko di tengah pasar Bagdad, setiap pagi disiapin sarapan sama istrinya. Kalau tiba hari Senin Kamis, sudah disiapin, dia enggak bilang, maaf saya puasa enggak. Bungkusin buat saya. Saya bawa ke toko. Dibawa pada waktu makan siang dikasih fakir miskin. Dia pulang rumahnya setelah sholat maghrib. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya enggak tahu. Itu bagaimana mereka pekahnya menjaga amal ibadah. Bagaimana dengan kita, subhanallah, yang baru 2 tahun puasa Senin Kamis, mungkin baru infak kereyasan 1 juta, sudah seluruh dunia tahu infak itu. Maka nasihat Rabbi Ibn Haytham luar biasa, beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal solehmu. Selesai. Lalu kejadian yang keempat jemaah sekalian, waktu itu ya, pas azan duhur. Ini bagi anda yang masih malas ke masjid, terutama laki-laki, ambil pelajaran dari kejadian ini. Luar biasa kan. Orang ini struk setengah badan. Dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya, suruh nopang badannya yang struk sebelah kiri itu. Datang anaknya ditopang. Muridnya bilang, waktu saya lihat dia ditopang, dia kasih isyarat anaknya, minta diantara ke masjid, sholat berjamaah. Struk setengah badannya. Muridnya bilang, saya datang ke sisi kanannya, menopang tangan kanannya. Lalu saya bisikin kalimat, saya bilang, wahai imam. Muridnya bilang kepada gurunya, wahai imam, anda punya uzur secara syarih, boleh sholat di rumah. Sudah struk, silahkan sholat di rumah. Apa jawaban dia? Wahai muridku, dengan tegas dan jelas, wahai muridku, aku mendengar muazzin mengucapkan kalimat, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan, lalu aku sholat di rumahku, demi Allah ku akan datangi. Panggilan Allah itu, walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Bayangkan itu orang yang mengenal Allah Az-Zojal, tahu ada Tuhannya, gak bakal pernah ketinggalan, walaupun satu kesempatan untuk ibadah. Kita subhanallah punya kesehatan, punya kekuatan, punya kendaraan. alasan masjid jauh, alasan nanti sholat di rumah berjamah sama keluarga. Nabi SAW tidak contohkan itu, saudaraku. Nabi SAW tidak pernah, ataupun dalam riwayat dikatakan, sholat wajib di rumahnya. Sampai beliau waktu sempat, mau meninggal, sebelum meninggal di betul-betul, begitu dengarkan ikhoma dan menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam, beliau kemudian berdiri, kemudian keluar ke masjid, berdiri di sebelah Abu Bakar, di Allah'anhu. Tetap sholat berjamah dalam kondisi, sudah mau meninggal. Begitu keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Az-Zojal. Terima kasih telah menonton!